selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua saya ucapkan selamat bergabung seluruh peserta webinar keperawatan dengan tema update penata laksanaan keperawatan pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum yang kami hormati Ketua DPD BPNI Kota Surakarta yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris DPD BPNI Kota Surakarta Bapak Juli Muhammad Kartiko S. Kepners yang kami hormati Direktur Kardia Event Organizer Bapak Nuzula Syifaul Kujun yang kami hormati pula Bapak Fida Hussein Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan serta Bapak Ari Setiajati Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan selaku pembicara pada webinar hari ini puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rahmatnya lah kita mendapat kemudahan untuk bergumpul hari ini untuk belajar bersama di tengah segala keterbatasan yang ada selanjutnya izinkanlah saya Dinda Syagun selaku host untuk membacakan susunan acara pada hari ini acara yang pertama adalah pemutaran lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars PPNI dilanjutkan sambutan dari Direktur Kardia Event Organizer dilanjutkan sambutan dari DPD PPNI Kota Surakarta dilanjutkan seminar yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Fidya Husain Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan dilanjutkan seminar kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Setiajali Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan dilanjutkan sesi diskusi serta tanya jawab dan ditutup dengan penutupan beserta webinar yang kami hormati memasuki acara yang pertama yaitu pemutaran lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars PPNI Indonesia Raya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih. 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 After book. Dan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang pertama salam dari Pak Siminanto selaku Ketua DPD-PPNI Kota Surakarta yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir secara langsung karena beliau menghadiri pelantikan pelantikan IP sehingga mewakilkan kepada saya untuk menyampaikan sambitannya dan sebelum saya sampaikan sekali lagi kita ingat yang kita supaya kita tetap semangat meskipun dalam situasi yang ya kondisi yang saat ini pandemi belum berakhir ya jangan lupa seperti mana tadi disampaikan oleh Mas Faul Nusila Kusum ya selaku Direktur Ardia event organizer untuk selalu meng-update keilmuan kita ya makasih semangat ya kali lagi saya sampaikan ya ya WPNI lagi bersama sukses bersama ya WPNI lagi bersama sukses bersama oke ya terima kasih Bapak-Ibu saudara sekalian seluruh peserta webinar pada pagi hari ini ya jadi kalau kita lihat sebelum adanya pandemi gitu sebetulnya untuk masalah penyakit infeksi itu sudah banyak menurun ya yang justru meningkat itu adalah penyakit-penyakit degeneratif ya diantaranya adalah diabetes mellitus ini pada tataran lanjut ketidak-penyakit yang bisa menimbulkan ya tadi efek sampingan pertama kekomplikasi-komplikasi diantaranya dengan situasi dosis diabetes mellitus ini ya yang ini perlu tentunya penanganan yang serius ya penanganan bagaimana supaya tidak terjadi apa istilahnya yang dan kondisi yang mengancam jiwa di sini perlu adanya pemahaman-pemahaman kondisi-kondisi awal ya sebelum sampai terjadinya seperti itu dan ketika sudah terjadi itu penanganan segeranya bagaimana supaya pasien bisa tertolong dengan baik nah tentu dengan situasi pandemi covid-19 ini yang kita belum tahu sampai kapan berakhirnya ya dengan kondisi yang sudah sekian lama belum berakhir juga tentu ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pola hidup dari masing-masing orang yang untuk masalah penanganan penyakitnya kalau dalam keharian kita dah jelas harus berubah harus beradaptasi dengan apa dengan kondisi-kondisi yang ada ya diantaranya kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dengan menjaga jarak cuci tangan dan sebagainya tapi dalam penanganan penyakit pun juga demikian karena kadang-kadang masih juga takut ke rumah sakit dan kemudian juga takut untuk menjaga bagaimana supaya tetap sehat mungkin karena tidak terkontrol juga ya jadinya ya jadi semuanya makan-makan yang punya sehat bagi penderita diabetes melet sejujurnya malah itu akan jadi bahaya nah disini bagaimana dengan situasi-situasi yang ada sekarang ini kita yang berada di gerda terdekan di sebagai terawat yang juga banyak di apa di masyarakat kita dimintai pertimbangan mungkin juga dimintai wawasan juga kita harus bisa memahami apalagi sampai nanti penanganan pelayanan di pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan tentu kita juga harus lebih sikap lebih memahami dengan kondisi-kondisi yang ada ya sehingga pasien-pasien yang kondisi-kondisi seperti ini bisa segera teratasi dengan baik dan memberikan hasil yang memuaskan ketika pasien sembuh yang puas bukan hanya pasiennya saja tapi kita sendiri kita tentu juga akan merasakan kepuasan ketika kita merawat pasien dengan kondisi-kondisi mungkin kondisi kritis dan sebagainya kita ternyata bisa memberikan bantuan pertolongan itu akan menjadikan suatu kenikmatan tersendiri bagi kita ketika kita bisa melakukan oleh karena itu kami berharap ya webinar ya para peserta ini bisa mengikuti sampai akhir nanti sehingga benar-benar ilmunya bisa terupdate bisa mendapatkan pencerahan yang luar biasa dari para narasumber yang kalau kita lihat Mas Ida ini masih muda juga saya yakin ya apa ilmu-ilmunya juga update Pak Ari juga yang yang bingkian luar biasa dengan pengalamannya yang luar biasa dan tentunya juga selalu update dan ini perlu kita timba ya dari para narasumber yang luar biasa ini ya ya saya tahu sendiri bagaimana beliau-beliau ini ya maka kita enggak usah ragu-ragu enggak usah sungkan ya untuk bisa banyak bertanya nanti ya silahkan banyak pertanyaan enggak usah ragu-ragu ya karena beliau luar biasa dalam masalah-masalah kondisi penyakit seperti ini sehingga benar-benar kita dapat tercerahkan bisa menangani dengan baik dan selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada kondisi penyakit penyakit atas kesediaan ya untuk selalu berbagi ilmu ya untuk memberikan pencerahan kebicaraan kepada para perawat dan juga kepada Mas Ifaul dan dengan kardia EU-nya ya yang juga senantiasa secara rutin melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ini juga sangat bermanfaat bagi para anggota supaya kita benar-benar mendapatkan ilmu yang memadeh dan bisa melaksanakan pelayanan dengan baik karena di tengah-tengah pandemi seperti ini ya kalau sekedar mencari sertifikat mencari SKP saya kira udah banyak sekali ya SKP gratis itu juga banyak di semalam tapi dengan kegiatan ini menunjukkan bahwa apa gairah untuk mendapatkan ilmu dari teman-teman itu luar biasa nah ini yang saya sangat-sangat mengapresiasi ya sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya ya kepada penyelenggara kepada para anak sumber dan juga para peserta yang dengan antusias luar biasa untuk selalu mengupdate keilmuan kitab semuanya baik saya kira tidak perlu berpanjang lebar dari saya dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar nasional kardia EO dengan tema update penata laksanaan keperawatan pada pasien dengan ketua si dosis diabetikum saya nyatakan dibuka bismillahirrahmanirrahim ya dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ya kurang lebihnya dan saya juga mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir karena saya ini harus pindah ke kamar lain gitu ya kalian mohon pamit terima kasih itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak bapak juli muhammad kartu atas sambutan sekaligus pembukaannya yang luar biasa bapak ibu peserta webinar yang kami hormati kita lanjutkan sebelum kita lanjutkan saya ucapkan sekali lagi selamat bergabung seluruh peserta webinar yang baru saja bergabung di streaming youtube kanal diklat kardia jangan lupa untuk subscribe kanal youtube diklat kardia serta memfollow instagram kardia.io untuk mengetahui info seminar kesehatan terkini sebelum kita lanjutkan saya ingin mengapresiasi seluruh teman-teman yang masih semangat minggu paginya untuk di depan layar belajar bersama dengan sebuah pantun bertamasya ke padang datar membawa makan untuk bekalnya minggu pagi di depan layar belajar bersama sahabat kardia baik jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang sudah dikirimkan oleh panitia ke masing-masing peserta bersamaan dengan link materi webinar pada hari ini sekali lagi kepada seluruh peserta webinar jangan lupa untuk mengisi absensi pada link yang sudah dikirimkan oleh panitia ke masing-masing peserta selanjutnya ada kabar gembira untuk kita semua untuk seluruh peserta webinar khususnya karena kardia lagi dan lagi akan berbagi 6 watcher webinar gratis untuk 6 pemenang giveaway dan persyaratannya sangat mudah sekali cukup teman-teman menyimak selama penyampaian materi serta menuliskan pertanyaan di kolom streaming YouTube dengan format yang sudah ditentukan dan tim kardia akan memilih 6 pertanyaan terpilih untuk memenangkan giveaway kardia sekali lagi caranya mudah sekali cukup teman-teman menyimak selama penyampaian materi serta menyampaikan pertanyaan di kolom streaming YouTube kardia dan tim kardia akan memilih 6 pertanyaan terpilih yang akan dijawab oleh narasumber untuk memenangkan giveaway pada hari ini kemudian sebelum kita melanjutkan ke sesi penyampaian materi saya akan membacakan ketentuan diskusi pada hari ini yang pertama penyampaian materi tiap pembicara adalah 50 menit kemudian dilanjutkan sesi tanya-jawab atau diskusi kemudian pertanyaan dapat dituliskan dengan format nama asal instansi kepada siapa pertanyaan ditujukan dan pertanyaan dimaksud sekali lagi pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar streaming YouTube dengan format nama asal instansi kepada siapa pertanyaan ditujukan dan pertanyaan yang dimaksud nah hari ini kita akan belajar dengan dua narasumber yang sangat luar biasa yang pertama ada Bapak Vida Usain Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan yang akan berbicara mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum atau KAD dan pembicara kedua kita adalah Bapak Ari Setiajati Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan yang akan berbicara mengenai penatalaksanaan keperawatan terkini pada pasien dengan ketoasidosis diabetikum atau KAD lah langsung saja untuk menyingkat waktu kita akan menuju ke pembicaraan pertama yaitu Bapak Vida Usain Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan untuk lebih mengenal Bapak Vida Usain atau pembicaraan pertama kita saya akan membaca sekilas daftar ribayat hidup atau kurikulum VT beliau nah Bapak Vida Usain Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan ini merupakan dosen di speakers Asia Surakarta yang beralamat di Manyaran Wonogiri serta memiliki ribayat pendidikan diantaranya S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Magister Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang dengan beberapa prestasi diantaranya adalah juara 1 Lomba Poster Mahasiswa Pulau Jawa Serangkaian Festival Ilmiah di Universitas maaf selanjutnya juara 1 Pekan Ilmiah Mahasiswa Fakultas Kedokteran Undip juara 1 Nasional Lomba Desain Poster Islami Ft. Utirta dan lain sebagainya banyak sekali prestasi yang dimiliki oleh beliau kemudian untuk penelitian dan publikasi juga banyak sekali mungkin teman-teman bisa mengaksesnya di beberapa portal jurnal yang tersedia diantaranya dengan judul Effect of Peer Support Program on Self-Management in Patient with End-Stage Renal Disease Underquering Hemodialysis kemudian yang kedua ada gambaran pemenuhan kebutuhan keluarga pasien kritis oleh perawat di ruang perawatan intensif kemudian ada juga manajemen keperawatan mengurangi rasa haus dan pasien pada pasien dengan chronic kidney disease atau literature review kemudian ada buku panduan peer support program dan manajemen diri pasien hemodialysis kemudian buku panduan mengenal penyakit ginjal kronis dan perawatnya dan masih banyak lagi dengan beberapa seminar pelatihan workshop diantaranya adalah the 12th URECOL atau University Research Collegium penguatan kolaborasi dan kapasitas perguruan tinggi dan riset pengabdian masyarakat di era pandemi COVID-19 tahun 2020 kemudian workshop item development, item review, dan item bank administrator ITK regional 4 tahun 2020 klinik proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah deputi bidang penguatan riset dan pengembangan kemerasditi BRIN tahun 2020 dan lain sebagainya langsung saja kepada Bapak Fidehusen Sarjana Keperawatan dan Nurse Magister Kesehatan bisa mungkin men-share materi kita pada hari ini waktu penyampaiannya 50 menit nih Bapak mungkin bisa dimulai dari sekarang terima kasih terima kasih terima kasih atas kesempatan yang diberikan terima kasih terima kasih Bapak Fidehusen Sarjana Keperawatan dan Bapak Fidehusen Sarjana Keperawatan dan Bapak Ibu yang telah hadir pada film YouTube pada kesempatan pada hari ini di sini saya akan menyampaikan materi terkait pasuan keperawatan pada pasien dengan keadilan. Kita mulai dengan prevalensi. Prevalensi global ini saya ambil dari International Diabetes Preparation. Ini pada tahun 2013, Indonesia menjadi urutan yang ke-7 pada pasien dengan jumlah penderita diabetes, dengan jumlah 8,5 juta penderita diabetes di Indonesia. Yang meningkat, pada tahun 2019 ini masih menempati nomor 7 dengan prevalensi global penderita diabetes itu 9,3 persen. Dan di Indonesia sendiri jumlahnya pada tahun 2019 kurang lebih 10,7 juta penderita diabetes. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh teman-teman kesehatan. Pada tahun 2000, selama kurun waktu 2013 sampai 2018, ini jumlah penderita diabetes melitus meningkat sebanyak 1,6 persen. Nah, pasien diabetes melitus sendiri berdasarkan systematic review atau kumulan berbagai penyelitian pada tahun 2017 ini, untuk angka kejadian ketokasi dosis diabetes di Indonesia atau keadilan sampai 263 pasien untuk penderita per 1.000 pasien penelitian yang dilakukan di rumah sakit umum keperhatian kita dalam kurun waktu 2011 sampai 2017. sebanyak 57 pasien di MTP1. Ini dari 57 pasien, 37 pasien yang mengalami keadilan. Dengan angka mortalitasnya 8,8 persen. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan di Surabaya pada tahun 2017, dari 63 pasien yang mengalami keadilan, 88,89 persennya merupakan diabetes tipe 2. Ini setara teori memang lebih banyak terjadi pada DM tipe 1. Tapi tidak menutup kemungkinan pasien DM tipe 2 pun dapat mengalami keadilan. Ini dengan rata-rata usianya 50 sampai 59 tahun, dengan length of stay 0 sampai 7 hari, dan angka mortalitasnya 57,14 persen. DM sendiri secara umum terbagi menjadi dua, karena yang pertama pada DM tipe 1 ini karena kurangnya pemasalahnya ada di pankreas. Sehingga insulin yang diproduksi adalah kurang atau tidak cukup untuk memenuhi kebetulan tubuh. Sedangkan untuk DM tipe 2 sendiri, ini pankreasnya tidak bermasalah atau insulinnya cukup, tetapi tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin. Sehingga kedua kondisi tersebut sama-sama glukosa tidak dapat diserap oleh sel. Untuk KAD sendiri, ini merupakan rias. Rias dari namanya sendiri ketonasidosis. Ada ketosis atau ketonemia, ada asidosis, dan dari diabetes menimbulkan hyperbikimia. Ketiga kondisi ini, ketika bergabung menjadi ketoasidosis diabetes. Tetapi juga ada kondisi lain, apabila ini berdiri sendiri-diri, sebabnya atau masalahnya berbeda lagi. Misalnya kalau hanya terjadi hyperbikimia yang ada, bisa karena diabetes malikus, bisa koma hiperosmolar non-ketoik atau imbrun hiperosmolar hiperbikimik, bisa hiperbikimia stres atau hiperbikimia yang terjadi karena stres seperti itu, atau hiperbikimia karena efek samping dari obat. Sedangkan keadaan ketonemia, ketonemia itu ada keton di dalam darah, sedangkan ketosis, ketosis itu kondisi fisiologis. ini tubuh merespon ketika tubuh kekurangan glukosa, sehingga memecah lemak untuk menjadi energi. Keadaan ketonemia ini bisa jadi, selain karena KAD, bila tanpa hiperbikimik dan afegasis, bisa karena kelaparan. Orang yang kelaparan dapat mengalami ketosis atau ketonemia. selanjutnya bisa karena alkohol, kondisi alkohol atau infeksi alkohol dapat menyebabkan ketonemia juga. Sedangkan kondisi asidosis metabolitas adalah karena diare, asidosis tubura renal, atau karena pemberian impus saling atau impus yang cepat dan banyak. itu efeknya adalah mengalami asidosis. Sedangkan asidosis metabolik yang lain, bisa karena asidosis laktat, intoxikasi salisat, intoxikasi glitonetanol dan koptil lena, bisa juga asidosis karena gagal ginggal, bisa juga asidosis karena efek samping obat. Berikut untuk kriteria diagnostik pada pasien dengan KAD dan kondisi lain, kondisi lain sindrom hiperbidemi, hiperosmona. Tingkatnya dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat berdasarkan dari kondisi asidosis metaboliknya dan status kesadaran pasional. Untuk ringan, sedang, dan berat, pada umumnya, kriteria diagnostiknya, glukosannya lebih dari 250 mg per deciliter. Sedangkan pada sindrom hiperbidemi, hemik disperosmolar, ini keadaannya adalah sudah masuk ke koma. Istilah lain adalah koma hiperbidemi, non-ketoik, tidak ada ketosis. Ini bisa sampai di atas 600. Untuk pH-nya sendiri, untuk yang ringan, karena pembagian ringan sedang-dang-dang berdasarkan asidosisnya, untuk kategori ringan, ini untuk pH-nya 7,25 sampai 7,30. Untuk rentang normalnya, 7,35 sampai 7,45. Terkadang berbeda laboratorium, nilai rentang normalnya juga berbeda. Untuk sedang, 7 sampai kurang dari 7,24, sedangkan yang berat kurang dari 7. Sedangkan kondisi dikarbonat sering, ini juga yang dapat memenuhi pH. Untuk ringan, 15 sampai 18, sedang 10 sampai kurang dari 15, dan berat kurang dari 10. Yang membedakan selanjutnya antara KAD dan SH adalah pada osmolitasnya. Ini untuk penghitungan osmolaritas, berikut ada remusnya. Pada pasien dengan KAD, osmolaritasnya dapat bervariasi. Tadi yang membedakan dengan SHR, atau koma yang berbedakan terosmolar ini adalah rata-rata di atas 320. Untuk ada kesadaran, pada pasien KAD dapat sadar juga bisa, sadar atau mengambil juga bisa, kondisi koma juga bisa. Tergantung setelah yang menyebabkan perbedaan namara ringan sebanding terat, berdasarkan PH dan status kepadarannya. Selanjutnya untuk manifestasi klinis, ini saya ambil dari Snellster, ini pada buku Bunur dan Sudut. Secara umum, pasien merasa lelah dan menghantuk, mengalami penulang sedang sadaran, bisa pusing, rasa tidak nyaman, bisa mual atau panoreksia, lalu adanya nyeri abdomen. Sering buang air kecil atau poli uri, adanya keton uring di dalam uring. Lalu untuk secara visual, pandangan adanya hiperventilasi, ini merupakan respon dari asing paru-paru mengkondensasi dengan pernafasan kusmau. Sering merasa haus, dan bagian khasnya adalah bau nafas asetan, seperti buah-buah. Dan pada pemeriksaan kadar buah darah, cenderung tinggi. Dari sumber yang lain, saya dapatkan ada pasien ada pasien kadu, ini kejalannya, poli dipsi, sering merasa halus, poli uri sering berkemi, kelemahan, penurunan ke badan, mual, muntah, dan nyeri abdomen. Sedangkan tanda yang terpotikasi bisa terjadi hipotermia, kapik-kapik, kapiknya, pernafasan kusmau, ileus, pernafasan bau asetan, dan penurunan cinsan. Berikut untuk faktor pencetus pada pasien dengan KAD. Yang pertama bisa karena infeksi. Yang sering ditemukan adalah adanya penyumumina dan infeksi seluruh penyumina. Untuk penyakit kardiofaskular, walaupun ini persentasinya kecil, bisa disebabkan karena banyak penyakit srebrofaskular, empat myotapagut, emboli paru, dan trombosis vena mesen ribam. Atau vena balik yang berada di abdomen. Selanjutnya pasien yang insulinnya tidak adipat atau pasien berhenti menggunakan insulin. Berdasarkan penelitian juga, faktor-faktor yang menyebabkan pasien itu stop menggunakan insulin antara lain yaitu peningkatnya. ketakutan untuk penyakitan berbeda dan ketakutan akan terjadi mycobutinnya dan karena stres ibar penyakit kondisi yang di dalamnya karena penggunaan insulin ini terus-menerus pada pasien sehingga pasien bisa merasakan pusat, bisa merasakan stres. Sehingga faktor-faktor yang dapat menunjuk kejadian keadil karena insulinnya. Selanjutnya terkait medikasi ini bisa karena penyalahgunan alkohol, bisa karena trauma trauma seperti luka bakor yang berbeda menyebabkan dihidrasi dan adanya hematom sederhana dipertiroid kankreasis dan kehamilan juga dapat terjadi memicu terjadinya keadil. dan beberapa obat lain yang mempengaruhi metabolisme kardohidrat seperti protikosteroid pentamidin zat simpatominetik dan penyekat alfa serta beda serta penggunaan dioretik yang berlebihan. Berikut untuk patofisiologinya jadi kekurangan insulin menyebabkan tubuh memecah lemak yang menyebabkan keaksaman karena produk akhir dari pemecahan lemak adalah keton penumpuhan keton di dalam darah menyebabkan lagi bonafas asetam nafsu makan yang menurun dan mual selain itu kondisi keton sendiri asam menyebabkan asidesis ini menyebabkan peningkatan respirasi mual muntah dan nyeri artinya lebih lanjut ini gambarannya tanpa insulin atau kekurangan insulin ataupun insulin yang tidak efektif dalam tubuh sehingga glukosa tidak dapat diproses oleh tubuh tubuh merespon dengan hati di dalam hati menghasilkan lebih banyak glukosa untuk memanipi kebetulan tubuh tetapi tanpa insulin di dalam keredaran darah sehingga tubuh perlu mencari sumber energi alternatif dan mulai memecah lemak pemecahan lemak ini reaksinya dapat menghasilkan keton di dalam darah dan kemudian menumpuk di dalam aliran darah keton dan glukosa ini ditransfer ke urinan glukosa di dalam tubuh ginjal menggunakan air untuk membersihkan darah dari kelebihan glukosa dan keton ini saat tubuh berusaha untuk menghilangkan keton dan glukosa banyak air yang hilang karena reaksi kosmularitas dan bisa karena reaksi poliuri jadi ada hal ini dapat memperburuk kondisi gelidrati dan memperburuk kondisi pemeriksaan penunjian yang dapat dilakukan pada pasien dengan pemeriksaan glukosa pada umumnya kisaran mentang 300 sampai 800 bisa juga pasien lebih dari itu sehingga pada hasil tertera error tidak dapat terdeteksi ini tergantung pada derajat dihidrasi selanjutnya adalah pemeriksaan natrium ini karena efek perglukeminia sehingga cairan ekstrafaskuler bergerak ke ruang intrafaskuler setiap kenaikan kadar glukosa 100 mg per gas liter kondisi natrium turun kurang lebih 1,6 MIG per litro bila MIG ini per 1000 bila kadar glukosa turun ini kadar natriumnya meningkat selanjutnya adalah kalium kalium ini biasanya meningkat karena adanya pergeseran kalium intraselular ke ekstraselular sebagai akibat dari asidemia menjadi asidatik defisien insulin dan diperkonsipan selain itu juga perlu dicek terkait PKG karena kalium ini berhubungan dengan elastrikan bantuan pemeriksaan lab selanjutnya itu terkait cal darah lengkap ini bisa berkait pemeriksaan hematoprit untuk memenuhi adanya hipovolem lalu yang perlu diperhatikan juga adalah leukosit karena infeksi tadi merupakan pencetus dari KAD perlu di penanganan terkait kondisi pencetusnya juga sehingga apakah pasien mengalami infeksi lalu ini periksaan utama juga yaitu tentang analisis gas darah pencetuan ADD untuk meneriksa PH-nya karena tadi rias tadi adanya hipopritimnya ketase dan asidatik kondisi pasidosis pada pasien ke-AD ini kurang dari 7,3 dengan normalnya 75,5 sampai 7,4 karena asidosis ini bedah disebabkan karena metabolik metabolik ini dipengarik oleh ACO3 ini kemburung-kemburung normalnya 22 sampai 26 melalui tadi tiap lab ada kalibrasian berbeda-beda pada umumnya 22 sampai 25 lalu PACO2 ini bisa turun bisa normal ini sesuai dengan kompensasinya ini adalah kondisi kompensasi turun adalah kondisi kompensasi yaitu dengan tubuh melakukan pernafasan disemau normalnya adalah sampai 45 milimeter hidrogen selanjutnya urinalisis ini juga untuk pemeriksaan urin dalam keton adanya keton dalam urin atau putusnya di dalam urin selain itu untuk mendeteksi adanya infeksi pada saluran yang mendasari pada pasien selanjutnya ini pemeriksaan utama juga bebas keton pemeriksaan di dalam darah dan juga di dalam urin normalnya adalah negatif tetapi pada pasien KAD bisa positif dan plus 4 kali lalu pemeriksaan penghitungan osmularitas ini ada rumusnya untuk pasien KAD bervariasi ini normalnya adalah 25 sampai 29 akan tetapi pada pasien dengan koma hyperglycemic atau SPS ini biasanya 320 seperti tabel diagnostik yang saya sampaikan di depan lalu pemeriksaan koreum dan kreatin ini pasien KAD kondisinya dehidrasi ini kondisi penuh sadaran juga bisa terjadi pada pasien dengan peningkatan koreum dan kreatin ini kondisi ini bisa masuk ke kondisi gagal ginjal akut prerenal gagal ginjal akut prerenal atau prerenal intrarrenal dan posgrinal ini faktornya karena menghidrati ini gagal ginjal akut bisa prerenal ini juga dapat mempengaruhi kesadaran pada pasien selanjutnya untuk penatalaksanaan kalau pada pasien dengan trauma penatalaksanaan ini mulai ABC artinya baru sirkulasi dengan pada pasien memtrauma untuk penatalaksanaan mulai dari resusitasi dalam hal ini pasien dehidrasi yang pertama dilakukan adalah terapi cairan atau resusitasi cairan untuk menjaga perfusi dari dengan penggantian cairan untuk meningkatkan STF glukosa yang berlebihan oleh penggunaan cairannya bisa dengan NACL ini 0,5 sampai 1 liter dalam 2 sampai 4 dan pertama apabila padar gula darah sudah mencapai 200 mg per desuliter diganti dengan dextrose 5% selanjutnya monitoring cairan intek dan monitoring hemogen selanjutnya untuk mengembalikan keseimbangan elektrolik ini adalah korek elektrolik utamanya adalah korek dikali penggantian kalium juga perlu hati-hati dan tepat waktu karena penting untuk menghindari biskip mia karena kalium berhubungan dengan kelistrikan jantung monitoring EKG di awal juga 2 sampai dalam 2-4 jam di awal dan kemampuan kalium dalam 8 jam selanjutnya mengembalikan kondisi asidosis ke normal karena penyebabnya asidosis karena keton ini tindakan utamanya adalah terapi insulin karena badan keton atau kondisi asam terakumulasi sebagai akibat dari pemecahan asidosis pada pasien dengan KAD digambalikan atau diatasi dengan insulin sehingga dapat menghambat pemecahan lemak pada tubuh pada umumnya insulin diinfuskan secara intravena dengan kecepatan yang lambat dan peningguh dan monitoring gula darah siap untuk lebih jelasnya berikut ada algoritma tata laksanaan pada pasien dengan hiperglykemik termasuk pada pasien dengan KAD resusitasi cairan tadi pada awal tadi diberikan NACL 0,9% 500-1 liter mili atau tiga militer pada 2-4 jam pertama selanjutnya perlu dievaluasi terkait serum NA-nya selanjutnya bila rendah atau normal diganti dengan NACL 0,45% tergantung pada derajat hidrasi derajat hidrasinya bila kadar kadar NA-nya rendah ini tetap menggunakan 0,9% sesuai dengan jumlahnya sesuai dengan status hidrasinya apabila kadar serum glukosanya sudah mencapai 200 mg per gas luker ini diganti dengan 25% dan dikombinasikan dengan NACL 0,45% selanjutnya adalah dikarbonat ini mengupakan buffer buffer itu larutan penyangga ini menyesuaikan dengan pH apabila lebih dari atau sama dengan 6,9 ini tidak perlu diberikan dikarbonat tapi apabila pH-nya kurang dari 6,9 ini kolaborasi untuk dikarbonat dan KCL untuk 2 jam pertama perlu dipantau terkait serum kalimu selanjutnya adalah insulin ini bisa melalui SC bisa melalui intravenan sesuai derajat keadunnya tadi untuk pertama kalimu itu 0,1 unit per kilogram secara bolus misalnya berat badannya 50 kg berarti diberikan 5 unit melalui bolus selanjutnya maintenance-nya 0,1 unit per kilogram per jam ini pemeriksaan kadar keluar darahnya tiap 1-2 jam setara untuk pasien dengan kondisi sadar ini bisa dirubah terapi insulinnya secara serputan nantinya kolaborasi terkait pemberian potassium potassium adalah kalium ini memperhatikan kondisi kaliumnya apabila kurang dari 3,3 ini insulin dihentikan dan diberikan kalium 10-20 per jam sampai kaliumnya di atas 3,3 karena pemberian insulin ini efek santunnya dapat menyebabkan hipokalium selanjutnya apabila padarnya kalium tinggi ini tidak diberikan kalium tetapi dipantau kaliumnya tiap 2 jam apabila kalium dalam rentang normal 3,3 sampai 5,2 ini diberikan kalium 20-30 mi tiap liter cairan infus yang diberikan untuk menjaga kaliumnya berada pada rentang 4-5 untuk algoritma ini diambil 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 2017 mengadopsi dari Diabetes Care American Diabetes Association Asosiasi Diabetes di Amerikan Peribadi Berikut untuk asuhan perawatan pada pasien dengan KAD Pengasian terkait hiperlebi kemia Apakah belumnya pernah mengalami hiperlebi kemia kondisi kebawatan pengasian terkait faktor pentitusnya tadi di depan saya sampaikan terkait faktor pentitusnya perlu dikaji apa yang menyebabkan KAD pada pasien tersebut lalu kepatuhan terhadap dietnya bisa pengajian terhadap pasien maupun keluarga jika dietnya kurang efektif nanti untuk kolaborasi untuk edukasi manajemen diet pada insulin lalu pengajian terkait dosis pemberian insulin apakah pasien mengalami stop insulin apakah insulin yang diberikan tidak efektif sebelumnya sehingga pasien mengalami perbedakannya dan KAD lalu pemeriksaan tanda-tanda dehidrasi dan hipotolimia lalu pemeriksaan tanda-tanda infeksi hipotolor dan lain sebagainya dan pemeriksaan laporsi lebih lanjut ini pemeriksaan fisiknya pengajian pada pernafasan atau grip pasien ini pengajian secara umum nanti untuk kondisi tiap pasien dapat berbeda tidak ini pasien dapat merasa kekurangan positifin dapat merasakan batuk baik itu dengan atau tanpa setutun ini tergantung adanya infeksi apakah ada infeksi apakah ada setutun seperti itu lalu frekuensi pernafasan yang meningkat pernafasan itu small ini kompengasi dari asib lalu untuk pengajian sirkulasi darah atau sirkulasi pemeriksaannya dapat mengalami perubahan hemodinamik atau tekanan darah dapat mengalami patikardi atau nadinya lebih dari normal normalnya 80-100 dan bisa terjadi pasien dengan disidmian dengan kalium bisa kurang bisa lebih pengajian selanjutnya bladder atau pertemian pasien dapat alalnya adalah poliuri sering berkening tetapi ketika terjadi hipofilmnya berat dapat berkembang menjadi olivuri olivuri itu penurunan penurunan urin atau dapat panuria atau tidak dapat berkening tidak keluar urin pengajian selanjutnya brain atau neuromaskular berjalannya dapat pusing paket kepala gangguan kelihatan kesemukan kebas kelemahan pada atop atau paris resia lalu tandanya diskorientasi mengantuk tukor otokoma gangguan memori raca mental dan aktivitas kerja ini tahap lanjutnya penutupnya pengajian goal atau abdomen ini danimili abdomen anoreksia mua mentah distensi abdomen disusus menurut untuk pengajian pada aktivitas istirahat bone atau muskuloskeletal dapat terjadi penurunan peperhatan otot ram otot tanus otot menurun dan gangguan istirahat jalannya lemah lopi sulit bergerak atau berjalan tandanya kaki-kaki terdikminya pada saat istirahat atau aktivitas berikut untuk diagnosis keperawatan yang dapat muncul pada pasien keadilan biak musah dapat berkurang bisa lebih dari ini sesuai dengan kondisi yang menyertai pasien ini saya ambil yang secara denun yang pertama hipofolumia kekurangan cairan penurunan volume cairan intrafasuler intrafasuler dan atau intrasuler penegaknya karena kehilangan cairan aktif atau kegagalan mekanisme regulasi kandat kegagalan seperti yang saya sampaikan di depan komediak misalnya berikut yang selanjutnya gangguan pertukaran gas ini kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi terkenal pada memberan otelis ini ketidakseimbangan ventilasi dan perubahan memperoleh maktelis kandat kejadiannya kesesan nafas kelihatan menurun kekerjaan kelisah kelahan nafas abnormal kesedaran menurun kandat diaknusannya D 00 selanjutnya terkait hypergeninnya ketidakstabilan keadaan 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 variasi keadaan kebesar darah naik atau turun dari rentang karena pada pasien dengan diabetes perubahan yang mendapatkan insulin perubahan keadaan kebesar cepat seperti itu perlu dipantau setiap jam dapat tiba-tiba naik dapat langsung berub sehingga terjadi hipogriten tanda berjalannya berikut berikut selanjutnya resiko shock resiko mengalami ketidakcukupan aliran darah ke jaringan yang dapat menyebabkan dosen seluler yang menyebabkan jila untuk resikonya hipogsia hipotenti ini ada di pemeriksaan glute tadi atau sirkulasi tadi perubahan lalu kekurangan polumen cairan jadi shocknya cenderung shock ke polemik lalu resiko ketidakseimbangan elektrolit ini resiko mengalami perubahan terhadap serum elektrolit terutama pada MA dan halium untuk keluarannya untuk hipo kelima keluarnya adalah status cairan yaitu kondisi volume intraskular intraskular atau intraskular ini dalam 4 jam ini untuk skor awal dan skor takut ini saya buat secara unik nanti untuk penilaiannya ini subjektifitas perawat sesuai dengan pengkasihan dapat ini skornya bisa tinggi itu juga terkait penentuan waktunya sesuai dengan kondisi kasus ini status cairan diharapkan membaik dengan kriteriasurnya kuatkan lagi meningkat kulitnya meningkat waktu turunnya meningkat frekuensinya diminggu membaik dan untuk gangguan pertukaran gas ini saya ambil keluaran utamanya pertukaran gas nanti ada luaran tambahannya nanti saya melakukan selanjutnya untuk pertukaran gas ini adalah oksigenasi dan atau eliminasi terkendir pada membran apelis kakuler dalam kondisi ini dalam tentang waktu 2 jam pukaran gas yang meningkat ditambah dengan tingkat kesadaran yang meningkat ini pukaran pukaran gas yang meningkat pukaran gas pukaran gas pukaran gas pukaran gas sesuai batas rentang normal dan disesuaikan dengan kondisi yang sebelumnya untuk ketidakstabilan kadar pukaran darah untuk orang utamanya adalah kestabilan kadar pukaran darah ini merupakan kadar pukaran dalam darah yang berada dalam rentang normal selama 8 jam stabilan kadar pukaran meningkat dengan hasil kesadarannya meningkat setelah operasinya menurun mulut kering menurun kasusnya menurun kadar pukaran dalam darah meningkat lalu untuk risiko shock ini outcome nya itu adalah tingkat shock luaran utama masih ada luaran tambahan yang saya bahas adalah luaran utama negara yaitu ketidakcukupan aliran darah kejaringan tubuh yang dapat mengakibatkan distorsi selama dan mengancam risiko shock ini harus diatasi lebih cepat dalam waktu 30 menit tingkat shock menurun kuatan abin meningkat output turun meningkat tingkat kesadaran meningkat nap-nya menurunkan dingin menurunkan asib basis metabolit menurunkan selanjutnya risiko ketidakselingan elektrolit ini untuk waran utamanya keseimbangan elektrolit ini kadar serum elektrolit selama dalam 8 jam simpan elektrolit ada NA dan kalilin meningkat dengan priteria hasil serum kalilin yang membaik serum olidin yang membaik dan serum olidin yang membaik karena persenatian mendapatkan NA sekalim ada serun NA dan sekalim untuk intervensi keperawakannya untuk hipokal ini untuk intervensi utamanya yaitu management ini ada observasi terapetik edukasi dan laborasi selanjutnya untuk gantuan keputaran gas ini adalah pemantuan respirasi dari observasi terapetik lirama kegelangan monitor akhidus akhidus terapetik mengatur interval untuk pemantuan tersebut dengan kondisi pasional selanjutnya selain pemantuan respirasi juga terapi oksigen ini kolaborasi pemantuan oksigen kalau observasi terkait kesekatan aliran terapetik terapi oksigen dengan ADD dan aksematri kalau masih dengan keputaran gas ini saya ambil tiga ini luaran tambahan manajemen asal dosa asal dosis ini kolaborasi dikarbonat jika perlu tadi untuk kriteria pemantuan dikwadu yang disambilkan di algoritma selain itu juga di praktotik juga perlu memperhatikan kepakian yang jalan nafas kalau tambahan pemberikan posisi penukuler untuk memfasilitasi ventilasi yang lebih baik dan pemberian oksigen sesuai indikasi selanjutnya untuk ketidakstabilan keadaan kutusadaran ini dengan luar intervensi utama yaitu manajemen dipergitum ini untuk kolaborasinya pemberian insul pemberian cekan dan pemberian di penukuler dimanipur ke peder bioposa pencet perjairan dan kekampurin ABD elektroik untuk resiko ini penjagaan musuh ini kolaborasi dengan pemberian IT untuk edukasinya bisa pasien maupun keluarga untuk bagaimana mengenali tanda tambah dan kejala awas dan diatakan pasien atau keluarga dapat melapor ke awas apabila menghasilkan tanda tambah kejala awas selanjutnya untuk pengantuan elektrolik ini untuk intervensi bioposa untuk keseimbangan elektrolik ini untuk monitoring elektrolik untuk listop lainnya ini memberikan penjelasan selanjutnya tentang kerewatan dan penerbakan yang diperlukan ketika pasien akan pulang tapi untuk pemberian edukasi listop mulai dari pasien sampai pasien akan pulang jadi edukasinya bertahap terus mengajarkan dan evaluasi untuk mengenali kejala SOP dan asibasi diatetik dan penangan kebal datang pada durung datang simulasi cara pemberian terapi insulin mulai dari kesiakan alat sampai penerbitan band pasien diberikan insulin yang sebelumnya bisa diukur dengan sleeping scale bagaimana untuk menghitung kebutuhan insulin pada pasien lalu mengajarkan monitor dan menulis bagaimana mencegah infeksi karena faktor pencetus dari KAD tadi adalah infeksi lalu pasien yang terkena infeksi pada pasien dengan diabetes itu sebenarnya lebih lama karena produksi jaringannya kurang baik ini referensi yang dapat dipelajari lebih lanjut sebagai saya membuat materi ini nanti ini adalah yang saya sampai adalah ringkasan dari materi materi berikut untuk materi juga dapat scan berikut atau dapat dilakukan dari link dan penyampaian dari saya kurang lebih maaf apabila mohon dikoreksi karena disini saya juga sama-sama belajar saya sama-sama mencari ilmu terutama dari Pak Ari yang lebih lama dari 20 tahun di rumah sakit di Indonesia di Budan Kripiso mungkin itu yang dapat saya sampaikan lebihnya waktu saya kembalikan kepada Mbak Dinda semakin Mbak Dinda saya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Fidha Husein Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan atas penyampaian materinya luar biasa tentunya seluruh peserta webinar sudah memiliki atau menyimpan pertanyaan jangan ragu langsung saja dituliskan di kolom komentar streaming Youtube dan akan ada panitia yang memilih pertanyaan dari rekan-rekan untuk bisa dijawab oleh narasumber kita jangan lupa format penulisan pertanyaan di kolom komentar streaming Youtube dengan format nama asal instansi kemudian kepada siapa pertanyaan ditujukan dan pertanyaan yang dimaksud kita lanjutkan karena kita masih memiliki satu pembicara yang sama luar biasanya dengan pembicara kita yang pertama yaitu ada Bapak Ari Setia Jati Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan beliau merupakan kelahiran 21 Januari 1966 beralamatkan di Mojo Songo Surakarta dan Bapak Ari merupakan Kepala Ruang ICU Melati RSUD Dr. Muardi Surakarta untuk riwayat pendidikan beliau diantaranya di tiga keperawatan di Ak Perkarya Usada Semarang tahun 1988 atau mengajar di IKIP Negeri Semarang tahun 1992 kemudian S1 keperawatan di PSIK FK UGM tahun 2004 kemudian Profesi Nurse di PSIK FK UGM tahun 2004 dan Pasca Sarjana Magister Kedokteran Keluarga UNS tahun 2014 dengan riwayat pendidikan diantaranya adalah sebagai perawat ICU di RSU Berayat Menurio Surakarta tahun 1960 hingga 1996 perawat pelaksana ICU RSU di Dokter Muardi Surakarta tahun 1996 hingga tahun 2009 dan sekarang ini menjabat sebagai Kepala Ruang ICU mulai tahun 2009 hingga sekarang dengan beberapa pekerjaan tamannya yaitu DTT PSIK Universitas Syed Surakarta DTT Keperawatan Poltekes Kemenkes Surakarta dan DTT Stikkes Kusumang Syed Surakarta Dengan dengan beberapa pelatihan serta rewayat organisasi yang sangat banyak Nah untuk lebih mengenal Bapak Ari Setiajati langsung saja kepada Bapak Ari Setiajati disilakan untuk menyampaikan materi waktunya 50 menit Bapak mungkin bisa di-share materinya di-screen Moga Bapak Oke Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat untuk kita dan salam sehat untuk peserta webinar pada pagi hari ini Salam sehat untuk kita semua Pada pagi hari ini kami mendapatkan tugas dari Panitia untuk menyampaikan berkaitan tata kelola ketoasidosis diabetikan di ruang keperawatan kritis Perlu saya sampaikan bahwa saat ini saya mengelola pasien di keperawatan kritis atau saya selaku penanggung jawab atau sebagai kepala ruang ICU COVID di RSUD Dr. Muardi jadi pasien-pasien secara umum yang menderita penyakit kasus umum ditambah kasus COVID nah itu masuk di ruangan kami sehingga tata kelolanya tata kelola yang berkaitan secara umum plus tata kelola yang berkaitan dengan masalah COVID ini yang menjadi cukup berat bagi kami bahwa tata kelola tersebut memang taruhannya nyawa kita akan tetapi itu tidak akan melunturkan daripada semangat kita untuk menolong sesama kita amin perlu saya sampaikan bahwa untuk aswan keperawatan secara keseluruhan baik secara teori maupun aplikasinya tadi sudah dipahas oleh pembicara pertama yang sangat luar biasa Pak Bida Husin telah membahasnya secara jelas namun saya akan menambahkan beberapa hal yang mungkin berkaitan dengan tata kelola keperawatan kritis saja sehingga nanti akan lebih banyak kita diskusi karena teori itu ya sama dibahas oleh siapapun dasarnya adalah sama bahwa ketoasidosis diabetik itu tadi sudah dibahas juga bahwa merupakan komplikasi dari DM yang secara akut yang tersebut akan memunculkan masalah dehidrasi kemudian kehilangan elektrolit mengalami asidosis dan juga disitu akan muncul ketoasidosis diabetik atau muncul zat-zat ketan yang hal tersebut adalah merupakan defisiensi insulin yang berat dan juga dalamnya ini disertai dengan gangguan metabolisme protein karbohidrat dan lemak bapak ibu bapak ibu semuanya bahwa KAD dalam ini adalah merupakan kegawat darurat medik tentunya yang perlu kita perhatikan adalah kondisi-kondisi tersebut mampu atau dapat mengancam jiwa seseorang untuk tersebut maka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit secara khusus adalah di ruang perawatan intensif dan ini pun harus dikelola secara cepat tepat dan cermat tentunya teman-teman perawat yang ada di ruangan dalam hal ini mampu untuk mendeteksi mampu untuk menganalisis setiap gejala setiap tanda yang dimunculkan dari seorang pasien yang menderita ADM apakah itu perlu untuk segera dipindahkan ke ruang intensif atau tidak maka dalam hal ini perlu kecermatan dari teman-teman perawat yang ada di ruang perawatan biasa atau bangsal untuk memberikan perhatian secara khusus bahwa pasien ini sudah saatnya untuk masuk atau sudah saatnya untuk di referral ke ICU atau tidak karena dalam hal ini keterlambatan dari keperawatan yang ada di bangsal itu akan menjadikan dampak yang berat ketika pasien ini sudah masuk dalam kondisi yang sangat kritis sehingga untuk kembalinya atau pemulihannya untuk kembali seperti semula itu akan lebih sulit maka dari itu saya menghimpul untuk teman-teman yang ada di pangsal atau di ruang perawatan biasa untuk senantiasa memperhatikan dalam pasien-pasien tersebut supaya tidak masuk dalam kondisi yang berat akan tetapi apabila sudah ditemukan maka dari itu untuk segera dimasukkan ke unit perawatan intensif supaya mendapatkan pemantuan yang lebih cepat dan tepat untuk definisi saya kira saya lanjut saja bahwa tadi sudah dibahas Pak Fidah Husin hal tersebut merupakan komplekasi DM yang akibat defisiensi insulin kemudian tadi sudah juga ditunjukkan bahwa pH-nya sangat rendah kemudian gulanya juga tinggi dan ditemukan benda-benda keton atau keton di dalam darah kemudian ini saya kira juga sudah dibahas saya lanjut saja untuk etiologi tadi juga sudah mendapatkan penekanan bahwa infeksi itu merupakan faktor yang mencetuskan atau faktor yang menyebabkan untuk munculnya ke AD kemudian penghentian insulin barangkali juga ada stress yang juga mendukung untuk terjadinya ketoasidosis diabetik di dalam hal ini infeksi itu merupakan kondisi yang tentunya bisa untuk meningkatkan apa meningkatkan terjadinya ke AD maupun yang lain seperti jantung kemudian juga tadi kita bahas juga berkaitan dengan penghentian insulin trias KAD juga sudah dibahas tadi ada hiperglykemik ada ketosis dan ada asidosis metabolik berkaitan dengan trias ini teman-teman perawat juga harus memperhatikan bahwa tiga hal dari kondisi ketosis kemudian hiperglykemik dan asidosis metabolik ini tentunya butuh peran dari teman-teman perawat untuk apa istilahnya lebih memahami kondisi-kondisi yang berkaitan dengan trias tersebut jadi apa yang dimunculkan ini pemahaman berkaitan dengan masalah kejara klinik jadi adanya poliuri adanya polidipsi tetapi tidak ada polifagia karena ada muntah adanya nyeri perut pernafasan juga terganggu pH yang kurang dari tujuh kemudian karbonat serta kondisi-kondisi yang lain yang lebih menjadikan perhatian kita bahwa kondisi-kondisi tersebut itu akan bisa menjadikan pasien menjadi shock disertai atau tanpa koma yang lebih berat lagi kalau pasien KAD ini sudah jatuh di dalam kondisi koma tata laksananya akan lebih berbeda dengan kondisi yang tanpa koma kemudian apalagi ditambah dengan dehidrasi yang berat sampai terjadi shock kemudian didukung juga adanya ketoninian ini saya kira juga tadi sudah dibahas untuk faktor yang berperan di palan pada patuh fisiologi KAD jadi tadi dibahas juga berkaitan dengan defisiensi insulin kemudian adanya peningkatan hormon kontra pada keadaan infeksi jadi infeksi itu merupakan faktor yang pencetus yang utama inilah Bapak-Ibu bahwa tadi juga dibahas berkaitan dengan DM kemudian defisiensi insulin sampai munculnya kekurangan cairan munculnya ketoasidosis pada diabetik saya kira tadi juga sudah dibahas secara keseluruhan ini untuk pemeriksaan penunjang tadi juga dibahas secara lengkap kemudian ini lab pada KAD maupun juga yang hyperosmolar non-ketotik ini ada pembedaan ini saya kira tadi sudah dibahas saya tidak akan ulang supaya akan lebih banyak waktu yang kita gunakan untuk diskusi yang terpenting bagi kita sekarang bagaimana nanti di dalam tata kelola baik itu ketoasidosis ada yang hyperosmolar dan laktoasidosis terapi insulin itu tadi juga merupakan prioritas didukung dengan yang lain dalam ini adalah cairan elektrolit nutrisi dan antibiotika untuk cairan itu untuk tata kelola cairan saya kira untuk di ruang keperawatan kritis kita selalu memperhatikan berkaitan dengan parameter yang ada parameter hemodinamik kita akan menggunakan MAP atau juga bisa juga dipakai CVP atau central venous pressure untuk pencapaiannya jadi untuk rehidrasi itu ada tol ukurnya yaitu berkaitan dengan masalah MAP maupun CVC atau CVP maksud saya serta parameter yang lain yaitu berkaitan dengan tensi nadirespirasi itu yang non-invasif sehingga dalam pemberian cairan itu harus selalu didasaran pada pemantuan hemodinamik kemudian untuk elektrolit tadi juga sudah dibahas berkaitan dengan kalium itu sangat utama sekali bisa saja Bapak hiperkalimian ini bisa juga akan mempengaruhi daripada jantung itu sendiri dan itu akan bisa menjadikan bahwa kardiat atau jantung itu akan berhenti sewaktu-waktu manakala kondisi elektrolit seperti kalium itu terganggu maka dalam hal ini perlu pemantuan monitor secara teliti berkaitan dengan masalah bedset monitornya yaitu berkaitan dengan irama yang ada di pasien yang tergambar di dalam bedset monitor untuk pemberian nutrisi saya kira juga demikian ini perlu mendapatkan nutrisi tetapi pada pasien yang jatuh di dalam kondisi shock atau dalam kondisi koma ini juga tidak mudah karena harus dipasang masuk gastriptop kemudian antibiotik idealnya pemberian antibiotik itu juga menggunakan kultur kultur sensitivitas sehingga apa yang kita berikan supaya tepat sesuai dengan sasaran tetapi bagaimana bahwa antibiotik itu kan awal itu harus diberikan sejak awal tapi bagaimana dengan antibiotik yang di kultur kultur itu akan selesai pada tiga hari dasar pemberian antibiotik supaya tepat apakah kita asal-asalan tentunya tidak bahwa pemberian antibiotik ini harus berdasarkan pola kuman yang ada di ruang ICU tersebut jadi pola kuman itu diambil dari pola kuman selama enam bulan terakhir anggap saja ini bulan November maka pemberian pola kuman pemberian antibiotik itu didasarkan pola kuman yang ada dari bulan Januari sampai Juni maka dasar pemberiannya itu pola kumannya atau kuman atau kuman yang bisa diatasi dengan antibiotik tertentu jenis yang apa sehingga dasar sebelum keluar hasil kultur maka antibiotik ini didasarkan pola kuman yang ada sebelumnya kemudian pola kuman yang sekarang itu juga akan kita anggap saja pola kuman yang kita tulis di bulan Juli sampai Desember itu akan kita pakai sebagai dasar pemberian antibiotik sebelum kultur di periode 6 bulan ke depan yaitu di bulan Januari sampai Juli 2021 tetapi kalau sudah ada hasil kuman maka yang dipakai adalah dasar dari hasil kultur tersebut ini saya kira juga sudah dibahas berkaitan dengan kriteria KAD mulat darahnya yang lebih serta pH yang kurang dari 7,35 HCO2 HCO3 yang rendah keton serum yang positif ini yang perlu kita bahas dalam ini adalah bagaimana kita tata laksana komplikasi dalam ini adalah hipoksemia dan ARDS seperti ketahui atau mungkin tadi sudah dibahas sudah disampaikan oleh Pak Hida Husin banyak hal komplikasi atau yang perlu ditata kelola dalam hal ini berkaitan dengan pernafasan bagaimana tata kelola pernafasan di ruang intensif apakah pasien ini hanya cukup dengan oksigen nasal kanul atau dengan masker atau sampai harus tata kelola dengan ventilasi mekanik hal tersebut tentunya di ruang intensif di ruang keperawatan kritis ini sudah dipersiapkan peralatan peralatan yang kita pakai untuk pemenuhan kebutuhan daripada pernafasan mulai dari nasal kanul O2 masker O2 menggunakan ventilasi mekanik itu di ruang ICU sudah tersedia tinggal bagaimana mampukah perawat-perawat kita di ruang intensif itu untuk mengelola kegagalan nafas tersebut yang terpenting bagi kita bahwa mempersiapkan tenaga di ruang intensif tersebut yang harus mampu melakukan tata kelola daripada kegawatan pernafasan baik itu berkaitan dengan manajemen RW-nya maupun sampai juga pemenuhan kebutuhan breathing-nya baik mulai dari saksining pengaturan posisi belum tentu bahwa segala sesuatunya itu harus diintubasi tidak mungkin karena faktor posisi pasien dalam hal ini adalah koma manajemen RW mungkin cukup dengan menggunakan mayo bisa juga jadi tata kelola manajemen RW ini juga sangat menentukan keberhasilan daripada keperawatan karena tidak sedikit pasien yang mengalami KAD ini juga mengalami koma KAD jadi banyak pasien yang kami terima pada kondisi KAD ini disertai sudah jatuh di dalam kondisi yang penurunan kesadaran sampai harus dilakukan manajemen RW tata kelola breathing dengan menggunakan ventilasi mekanik kemudian juga masalah jantung berkaitan dengan infakt tadi juga sudah dibahas hipoglikemik hipokalemia bahkan mungkin juga kejala yang lain seperti kebutaan saraf dan sebagainya Bapak Ibu semua bahwa dalam hal ini berkaitan dengan kegawatan tadi sudah kita bahas di awal munculnya ketoacidosis lactoacidosis muncul iberosmoler muncul ada juga kemungkinan kasus DM itu akan muncul hipoglikemik ini juga dampak-dampak yang perlu tata laksana berkaitan dengan masalah kontraktilitas berkaitan dengan masalah kontraktilitas meokat yang menurun ini perlu pemantuan secara khusus kita harus mampu dalam hal ini menginterprestasikan setiap data yang ada di budget monitor atau direkam EKG kemudian cardiac output akan kita tinjau dari mana jadi kalau sudah cardiac output turun tentunya dalam hal ini akan mempengaruhi hemodinamik juga parameter hemodinamik ini perlu juga kita harus lihat contohnya apa tekanan darah monitor daripada CVP monitor MAP monitor dari cardiac urine ini kemudian juga hal-hal yang lain seperti hipopolemik kemudian juga perkusi organ yang menurun tadi sudah dipahas munculnya CRT yang menurun kemudian hal yang lain berkaitan dengan shock hipopolemik ini juga harus kita lakukan tata laksana untuk rehydrasi yang berat tentunya ini sedapat mungkin kita pasang jalur vena sentral supaya untuk pemberian cairan itu tidak lewat vena perifer tetapi adalah di vena sentral di pasien yang perlu pemantuan hemodinamik atau juga perlu pemberian cairan secara banyak itu idealnya kita gunakan jalur vena sentral ini saya kira juga sudah terbahas tadi jadi prinsip daripada pengelolaan KAD di ruang intensif yaitu adalah mengembalikan keadaan fisiologis yang normal cairan saya kira juga sudah dibahas terapi insulin tadi juga sudah dibahas kita akan gunakan terapi insulin yang bukan hanya sebutan tetapi juga bisa menggunakan intravena atau bahkan kita menggunakan secara sharing pump itu akan kita gunakan supaya pemantuannya akan lebih cepat jadi kita menghentikannya untuk memulainya atau mungkin dosis tertentu ini akan kita pakai di sharing pump saya kira itu yang bisa saya sampaikan yaitu berkaitan dengan tata laksana KAD utamanya adalah hidrasi insulin mungkin juga kalium tadi sudah terbahas secara keseluruhan ini juga sudah terbahas jadi saya akan ulang atau mungkin saya akan simpulkan bahwa secara prinsip bahwa tatap kelola KAD atau koma KAD pada prinsipnya merupakan perawatan di ruang intensif yang dibutuhkan monitoring secara ketat secara tepat baik itu berkaitan dengan masalah hemodinamik baik itu berkaitan dengan masalah nutrisinya baik itu berkaitan dengan masalah masalah kesadaran itu saya kira butuh pemantuan secara detail termasuk pemberiannya adalah secara invasif dan juga bisa kita pasang melalui kateder venasentral untuk terapi cairan yang secara lebih banyak saya kira demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf kita akan belajar juga bersama kemudian kita akan berdiskusi kami kembalikan kepada Mbak Cinda selaku moderator terima kasih kepada Bapak Ari Setia Jati Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan atas penyampaian materinya luar biasa tentunya menambah pengetahuan kita para penata perawat maupun mahasiswa mungkin yang masih belajar bagaimana penata laksanaan pasien dengan keto asidosis diabetikum saat ini kita sudah menerima beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom komentar streaming YouTube di Gladkardia dan sudah terpilih pula beberapa pertanyaan yang akan kita bacakan untuk bisa dijawab oleh para narasumber untuk terima terima pertama ini saya akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Vidar lebih dahulu pertanyaan pertama dari saudari Dita Ika Cahyan Intias pertanyaannya adalah apakah penderita dengan diabetes melitus tipe 1 akan lebih rentan untuk dapat mengalami keto asidosis diabetikum dibandingkan dengan penderita DM tipe 2 kira-kira jenis terapi insulinnya bagaimana yang tepat untuk pasien keto asidosis diabetikum ini serta amankah bila digunakan dalam jangka panjang misal penggunaan insulin lantus apakah sudah tepat pertanyaan kedua menyambung pertanyaan pertama dari saudari Dita pertanyaan kedua ini dari saudari Novelia Disi pertanyaannya adalah apakah penggunaan insulin dalam jangka panjang aman-aman saja ataukah ada efek samping bagi penderita diabetes mohon penjelasannya monggo kepada Bapak Vida Hussein untuk bisa menjawab pertanyaan dari peserta webinar baik terima kasih atas pertanyaan yang diberikan ini dari Dita Eka Tahu apakah penderita DMV1 akan lebih rentan secara teori memang secara jumlahnya lebih banyak pada pasien DMV1 yang mengalami keaklu akan tetapi tidak menutup kemungkinan tapi dari jumlah penderita KAD dari Surabaya tadi dari 80% justru malah pasien dengan DMV2 tapi secara teori memang pada DMV1 yang lebih banyak karena tadi kalau DMV2 insulin sebenarnya ada tapi pada DMV1 memang insulin yang biasanya kurang itu jahatan saya untuk yang selanjutnya ini jenis insulin yang bagaimana yang tepat tadi sudah di sampaikan kalau pada pasien dengan pemantauan jadi insulin menggunakan intravena secara sering akan tetapi pasien yang sudah sadar tadi kolaborasi untuk penggunaan secara sebutan juga bisa lalu apa efeknya secara jangka panjang tadi untuk penggunaan insulin juga perlu dipantau kadar gila darahnya secara rutin apabila penggunaan insulin tanpa dipantau kadar gila darahnya nanti bisa terjadi hipotekinia itu juga dapat memunculkan segala dauratan yang baris lalu apakah ini ketamaan yang selanjutnya novel yang bersama apakah efek sampingnya pada menurut DM berarti harus dipantau secara rutin selanjutnya efek sampingnya adalah dapat menuju peningkatan berat badan jadi efek insulin yang tidak terpanjang tadi penelitian tadi faktor-faktor yang meninggalkan kenapa insulin stop karena pasien beresiko mengalami obesitas seperti itu peningkatan berat badan pasien ada yang stop karena tidak mau berat badannya meningkat selain itu efek klien tadi hipogritimin apabila tidak dipantau karena bagi setiap klien saya sampaikan selain penggunaan insulin juga pasien diajarkan bagaimana cara memampu kadar hiposadaranya bila kadarnya di bawah 200 atau di bawah 250 insulin stop dulu bila di atas 250 baru diberikan insulin dan apabila memang dari hasil fleeting scale tidak pemerlukan insulin bisa dilanjutkan dengan pengobatan secara orang mungkin itu tambahan dari saya mungkin nanti tambahan dari Pak Ari mungkin secara diklinis seperti apa saya hanya secara teori mungkin itu terima kasih terima 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 kemudian pertanyaan berikutnya dari saudari Yena Fatmawati dari Kebumin pertanyaannya adalah serangan jantung dapat memicu penyebab apakah serangan jantung dapat memicu penyebab KID dan bagaimana manajemen keto asid diabetikum pada pasien tersebut kemudian pertanyaan ketiga dari saudari Yaningsih dari Permata Medika pertanyaannya adalah apa perbedaan insulin basal radial dan premix serta insulin apa yang sebaiknya diberikan pada pasien dengan KAD dengan komplikasi penyakit ketiga jantung monggo kepada Bapak Ari bisa dijawab pertanyaannya satu persatu terima kasih atas pertanyaannya untuk pertanyaan yang pertama apakah sepsis diabetikum bisa menjadi KAD betul begitu oke jadi untuk sepsis DM ya tentunya apakah nanti akan mengarah ke KAD selama ada pemicu-pemicu yang menjadikan itu menjadi KAD apapun itu akan bisa menjadi KAD jadi kalau sepsis tentunya ini kan sudah berkaitan dengan masalah infeksi infeksi bisa mengarah ke sepsis sepsis pada DM ya tentunya akan bisa berpengaruh atau bisa mengarah kepada KAD jadi KAD akan juga bisa terjadi karena faktor sepsis karena sepsis ini kan bagian daripada infeksi yang perlu kita ketahui bahwa berkaitan dengan masalah KAD ini ini selama terpenuhi unsur KAD yaitu adanya hiperglykemik adanya heketosis adanya asidosis ya ini akan terpenuhi maka pada dasarnya KAD ini bisa juga dipicu oleh adanya infeksi yang sudah masuk ke alah sepsis kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini berkaitan dengan antibiotik jadi bagaimana kalau pemberian antibiotik sedangkan hasil kultur belum keluar tadi sudah saya sampaikan bahwa pemberian antibiotik itu sebelum hasil kultur keluar kita menggunakan hasil kultur sebelumnya atau pola kuman sebelumnya yaitu anggap saja ini di bulan November maka yang kita gunakan dasar pemberian antibiotik itu adalah pola kuman yang dari bulan Januari sampai bulan Juni ini sehingga 6 bulan ini akan kita analisis bahwa kuman-kuman ini yang cocok adalah atau mungkin matinya adalah dengan antibiotik apa dari dasar itulah untuk pemberian langsung kita berikan dengan antibiotik yang untuk pasien tersebut nanti setelah itu pas hasil keluar setelah tiga hari maka akan kita gunakan yang sesuai dengan hasil kultur jadi pengalaman kami selama ini meskipun ada penyimpangan terhadap itu saya kira juga tidak terlalu besar maka dari dasar itulah yang kita gunakan di dalam pemberian antibiotik sebelum ada hasil kultur maka ada didasarkan pada hasil kuman atau pola kuman sebelumnya kemudian yang berkaitan dengan serangan jantung pada KAD bagaimana tata kelolanya tata kelola pada KAD yang mengalami serangan jantung sebenarnya untuk tata kelolanya itu sama untuk dalam ini untuk kaitannya dengan tata kelola pada kasus-kasus jantung yang lain hanya saja ini kan faktor penyebabnya bisa karena faktor metabolik dalam ini KAD itu yang berkaitan dengan masalah serangan jantung yang merupakan dari dasar tata kelola KAD saya kira tidak ada pembedaan berkaitan dengan tata kelola jantungnya karena itu kan merupakan dampak saja atau akibat dari pengelolaan jadi pengelolaan KAD sama pengelolaan KAD juga sama hanya manajemennya itu yang menjadi penyebabnya kemudian yang ketiga tadi mungkin nanti bisa dibantu Pak Fidah Hussein untuk pertanyaan yang terakhir namun yang berkaitan dengan pemberian insulin tadi saya akan nambahkan dari yang Pak Fidah Hussein yang tadi berkaitan dengan masalah insulin jadi pada pemberian insulin yang di ruang kritis itu memang didasarkan pada screening scale nantinya maka kita gunakan sharing pump itu supaya memantau menghentikannya itu mudah sehingga kalau sudah bisa kita gunakan apa bisa kita hentikan bisa digunakan insulin yang secara oral atau obat-obat antidiabetik yang secara oral kemudian juga dalam hal ini itu kan sebagai juga penentu kebutuhan untuk penentuan nutrisinya ini yang tadi saya mau tambahkan yang dari Pak Fidah Hussein dari yang pemberian insulin untuk pertanyaan yang terakhir saya mohon bantuan dari Pak Fidah Hussein untuk memberikan tanggapan ini terima kasih baik terima kasih kepada Bapak Aris Setia Jati luar biasa sekali sudah dibaban habis seluruh pertanyaan untuk selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Fidah terkait dengan pertanyaan dari Saudari Mega Ayudian pertanyaannya adalah jadi pada saat sebelum pelaksanaan operasi emergency tapi operasinya ditunda karena kadar gula darahnya tinggi mengapa harus ditunda dan tidak bisa dilakukan operasi secara langsung mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Fidah yang ditambahkan oleh Bapak Ari nantinya terima kasih dari Mbak Mega Ayudian pada kondisi kadar gula darah yang tinggi untuk operasinya dapat ditunda karena memang kadar gula darah yang tinggi pasien berusitu untuk terjadi penggumpalan darah ini dapat menyebabkan emboli selain itu dengan kadar gula darah yang tinggi dapat kondisi ini menyebabkan produksi jaringannya kurang bagus sehingga ketika pasien dilakukan operasi membutuhkan sirkulasi yang baik sehingga ketika produksi jaringannya kurang baik nanti untuk ini juga lama selain itu pasien ketika kadar gula darah yang tinggi tidak diatasi terlebih dahulu nanti akan beresiko terjadi infeksi karena kondisi darah yang tinggi beresiko untuk terjadi infeksi tip lain emboli karena penggumpalan darah yang mental kondisi darahnya adalah mental dan itu perusahaan jaringannya diperbaiki karena gula terlalu tinggi nanti penyembuhannya juga akan lama mungkin itu selanjutnya terkait insulin basal papil dan training ketahu saya mungkin terkait ini terkait cara kerja insulinnya ada insulin kerja yang long acting atau efeknya itu cepat ada efeknya itu jangka panjang ada yang efeknya itu cepat penggunaan penggunaannya sesuai dengan kadar glukosanya apabila kadar glukosanya tinggi berarti kan kerjanya harus cepat untuk menakasi segera mendekati normal tapi untuk kadar gula darahnya itu sudah mendekati normal hanya cukup maintenance saja sehingga dibutuhkan insulin yang kerjanya bukan kerja cepat atau long acting mungkin tambahan saya itu tapi untuk secara apa perbedaannya itu maaf saya masih kurang mungkin itu tambahan dari saya terima kasih kepada Bapak Fidah Hussein atas jawabannya dan tambahannya mungkin kepada Bapak Ari bisa menambahkan untuk pertanyaan dari Saudari Mega yaitu apa pengaruhnya kadar gula darah terhadap pelaksanaan operasi emergency seperti itu Pak mungkin bisa dikaitkan dengan kondisi di lapangan terima kasih terima kasih berkaitan dengan penundaan operasi karena kadar gula darah yang tinggi memang itu dilakukan di rumah sakit bahwa kadar gula darah itu harus dibuat minimal adalah stabil artinya tidak harus normal betul tetapi juga biasanya itu sampai di bawah sekitar 200-an itu kadar gulanya tentunya tadi Pak Fidah juga sudah membahas yaitu berkaitan dengan resiko emboli yang mungkin terjadi kemudian juga penurunan daripada perfusim dan saya tambahkan bahwa kalau ini dilakukan dengan resiko-resiko yang sangat tinggi bisa muncul emboli bisa muncul penurunan perfusim kondisi tersebut itu akan sangat berbahaya jadi kalau sudah muncul emboli entah itu emboli di pembuluh darah maupun emboli yang di tempat lain atau mungkin sampai ke jantung ini kan resikonya sangat tinggi maka dari itu setiap akan melakukan pembedahan terutama pembedahan yang besar itu saya yakin itu akan dilakukan penurunan supaya gula darah itu menjadi stabil terlebih dahulu dalam hal ini tentunya akan terjadi proses penyembuhan yang terhampat ini ingat kalau gula darahnya itu tinggi saya yakin itu akan muncul masalah baru yaitu sudah dibuka tetapi tidak bisa nutup tidak bisa gandeng jahitannya tidak bisa tertutup ini kan sangat berisiko sekali kemudian ditambahkan adanya infeksi yang malah muncul menjadikan masalah baru ini yang mungkin perlu saya tambahkan hati-hati saat kita akan melakukan pembedahan manatala kadar gula yang sangat tinggi itu tambahan saya terima kasih kepada Bapak Ari Setia jadi Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan sekaligus Bapak Vidya Hussein Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan atas jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta webinar kita hari ini seluruh pertanyaan sudah terjawab oleh seluruh narasumber kita dan itu artinya kita akan semakin dekat dengan penutupan saya yakin saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian masih banyak yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita masih banyak yang ingin didiskusikan namun karena keterbatasan waktu maka harus kita akhiri sampai disini saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada seluruh narasumber kita Bapak Ari maupun Bapak Pida atas keluangan waktunya untuk berbagi ilmu dan menjawab pertanyaan dari peserta webinar mohon maaf jika ada salah kata selanjutnya untuk seluruh peserta webinar saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah dikirimkan oleh panitia ke masing-masing peserta semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat karena tadi saya buka dengan pantun maka akan saya tutup juga dengan sebuah pantun bersihkan lantai dengan risol pisahkan ruangan dengan sekat jangan bosan patuhi protokol semoga temu kita hari ini bermanfaat saya Dinda Syagun selaku host serta seluruh panitia yang bertugas memohon maaf atas salah kata terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian sampai jumpa di kesempatan berikutnya untuk informasi tambahan untuk pemenang giveaway akan diumumkan melalui instagram kardia.io dan untuk seluruh pemenang bisa menghubungi kontak person atau narah hubung sekali lagi untuk pemenang giveaway akan diumumkan di instagram kardia.io dan untuk pemenang bisa menghubungi kontak person atau narah hubung kardia dan untuk sertifikat akan dikirimkan secara bertahap sekali lagi untuk sertifikat akan dikirimkan secara bertahap setelah selesai webinar terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih